Terima kasih telah menonton Beginilah kondisi bangunan di Kampung Bojong Asih kecamatan Dayeh Kolot Kabupaten Bandung yang mengalami kerusakan karena terus terendam banjir tahunan Di desa Dayeh Kolot Kampung Bojong Asih ada 200 rumah warga yang rusak akibat banjir Sedikitnya 30 rumah di kampung tersebut mengalami kerusakan parah dan masih dihuni oleh pemiliknya Kerusakan bangunan rumah milik warga ini meliputi atap rumah yang akan ambrol, kusen jendela yang retak, bahkan tak sedikit bangunan yang telah rata dengan tanah Warga yang masih bertahan tetapi rumahnya telah mengalami kerusakan tak bisa melakukan apa-apa pasalnya tidak memiliki biaya untuk melakukan perbaikan Bahkan di saat banjir datang, warga yang rumahnya rusak terpaksa menempati lokasi pengungsian karena tak memiliki lantai dua Pak, ini kondisi rumah Bapak udah agak rusak nih, jadi rusak karena banjir itu sejak kapan sih mulai terendam banjir sih Pak? Sejak lama, udah lama Udah berapa tahun kira-kira ini Pak? Kira-kira 15 tahunan lah 15 tahun ya, itu yang rusak sekarang apa aja sih Pak? Atap kayak gitu? Ya genteng seperti pengeluaran air, talang, rusak Ini sejauh ini Pak, udah ada bantuan belum dari pemerintah sendiri Pak? Belum, belum ada Menurut pengakuan warga setempat, banjir yang merendam ribuan rumah warga di kecamatan Dayeh Kolot dan Balai Endah sudah terjadi sejak tahun 2002 silam Akibat banjir tersebut banyak rumah warga yang mengalami kerusakan dan tak sedikit juga yang telah ditinggalkan oleh penghuninya Rezi Tia Prasaja, Bandung TV